Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Dapur Ibun Virafi Di video kali ini, saya mau bikin 4 olahan kue rasa pandan yang rasanya enak, buatnya sangat mudah Tonton videonya sampai habis, jangan lupa subscribe, like dan tekan loncengnya juga Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, terima kasih Siapkan wadah Masukkan 6 butir telur dan 1 kuning telur ke dalam wadah 285 gram gula pasir Setengah sendok teh garam Lalu ini diaduk sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan 170 gram tepung han kue Aduk kembali sampai tercampur rata Ini adonannya sudah tercampur rata Dan tidak ada lagi tepung yang bergumpal Masukkan 160 ml SKM Masukkan 160 ml SKM Atau susu kental manis 1 liter santan Lalu ini diaduk sampai tercampur rata Dan sampai gula pasirnya larut Setelah tercampur rata Setelah tercampur rata Dan gula pasirnya larut Masukkan 1 sendok teh pasta pandan Lalu aduk kembali adonan Lalu aduk kembali adonan sampai benar-benar tercampur rata Setelah adonannya tercampur rata Adonannya ini sudah selesai Siapkan wadah dan saringan Lalu saring adonannya Untuk memastikan tidak ada lagi tepung yang bergumpal Selanjutnya Siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm Olesi seluruh permukaan loyang dengan minyak Alasi loyang dengan kertas roti Olesi kembali kertas roti dengan minyak tipis-tipis Kemudian Masukkan loyang yang sudah dioles dengan minyak Kedalam kukusan yang sudah panas Lalu tutup kukusan Dan biarkan loyang di dalam kukusan Selama kurang lebih 2 menit Setelah 2 menit Loyangnya sudah panas Buka tutup kukusan Masukkan adonan sebanyak 150 ml Kedalam loyang Sebelum adonan dituang Ini jangan lupa diaduk dulu Lalu ini ditutup Dan dikukus selama kurang lebih 10 menit Atau sampai bagian atas adonannya ini set Setelah 10 menit Bagian atas adonannya ini sudah set Tuang kembali adonannya sebanyak 150 ml Jadi tiap lapisannya itu Jadi tiap lapisannya itu dituang sebanyak 150 ml Dan ditutup Dikukus selama 10 menit Atau sampai bagian atasnya set Lakukan hal yang sama Sampai semua adonannya habis Jangan lupa Sebelum adonannya dituang Diaduk dulu Dan tuangkan secara perlahan Nah ini adalah adonan yang terakhir Kemudian ini ditutup Dan dikukus selama 25 menit Dengan api sedang cenderung kecil Setelah 25 menit dimasak Ini kuenya sudah mateng Kalau bagian atasnya ada airnya seperti ini Airnya ini bisa dibuang dulu Lalu angkat dan keluarkan kue dari kukusan Setelah diangkat Diamkan kue beberapa saat Sekitar 3-4 jam Sampai kuenya ini benar-benar dingin Supaya kuenya tidak hancur saat dikeluarkan dari loyang Kalau kuenya sudah benar-benar dingin Sisir bagian pinggiran loyang dengan sepatula Lalu keluarkan kue dari loyangnya Buang kertas rotinya Selanjutnya Potong-potong kue sesuai selera Gunakan pisau plastik atau spatula plastik seperti ini Supaya kuenya tidak lengket saat dipotong Hasilnya cantik Setelah selesai dipotong-potong Kuenya ini siap untuk dihidangkan Atau bisa juga untuk dijual Ini dia Kue lapis India pandannya sudah jadi Hasilnya cantik banget Warnanya bagus Saat dipotong kue ini sangat lembut Rasanya enak sekali Siapkan chopper atau bisa juga menggunakan blender Lalu masukkan 500 gram singkong yang sudah dikupas kulitnya Dipotong-potong dan dicuci bersih Lalu ini ditutup dan dihaluskan Setelah singkongnya halus Singkongnya ini disisihkan dulu Selanjutnya Siapkan wadah Lalu masukkan 270 gram tepung tapioca ke dalam wadah 200 gram gula pasir 750 ml santan Aduk sampai tercampur rata Dan sampai gula pasirnya larut Ini adonannya sudah tercampur rata Dan gula pasirnya sudah larut Tambahkan setengah sendok teh garam 1 sendok teh pasta pandan Kemudian Masukkan singkong yang sudah dihaluskan sebelumnya Aduk kembali adonan Sampai tercampur rata Setelah adonannya tercampur rata Ini siap untuk dimasukkan ke dalam loyang Sisihkan sebentar adonannya Selanjutnya Olesi loyang dengan minyak Gunakan loyang ukuran 18 x 18 cm Olesi seluruh permukaan loyang dengan minyak Tuangkan semua adonan ke dalam loyang Sebelum adonannya dituang Adonannya diaduk dulu Supaya tercampur rata Masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan yang sudah panas Gunakan api sedang Kalau menggunakan kukusan biasa Tutup kukusannya jangan lupa dialasi dengan kain Lalu ini ditutup dan dikukus selama 50 menit Setelah 50 menit dikukus Ini kuenya sudah mateng Angkat dan keluarkan kue dari kukusan Diamkan kue beberapa saat Sampai kuenya dingin Selanjutnya Siapkan 200 gram kelapa parut Tambahkan setengah sendok teh garam Lalu aduk sampai tercampur rata Kukus kelapa parut selama 10 menit Supaya kelapa parut gak cepat basi Setelah 10 menit dikukus Angkat dan keluarkan kelapa parut dari kukusan Selanjutnya Kalau kuenya sudah dingin Sisir bagian pinggiran kue dengan spatula Keluarkan kue dari loyang Lalu potong-potong kue sesuai selera Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ambil kue Lalu baluri dengan kelapa parut yang sudah dikukus sebelumnya Hasilnya seperti ini Sisihkan dulu Baluri semua kue dengan kelapa parut Setelah semuanya selesai Kuenya ini siap untuk dihidangkan Atau bisa juga untuk dijual Ini dia Kue ongol-ongol singkong pandannya udah jadi Hasilnya cantik Warnanya bagus Kue ini sangat lembut dan kenyal Ngeliatnya bikin selera Ini rasanya enak banget Manis Gurih Lembut dan kenyal Siapkan panci untuk memasak Lalu masukkan 300 gram tepung beras 60 gram tepung tapioca 200 gram gula pasir 1 sendok teh garam 1 liter santan Aduk sampai tercampur rata Dan sampai gula pasirnya larut Setelah tercampur rata Masukkan 1 sendok teh pasta pandan Lalu aduk sampai tercampur rata Selanjutnya Ini dimasak dengan api sedang cenderung kecil Sambil diaduk terus Sampai nanti adonannya ini mengental Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Ini adonannya sudah mulai mengental Ini diaduk terus supaya bagian bawahnya nggak gosong Sampai jumpa di video Kalau adonannya sudah mengental dan berubah warna seperti ini Matikan api kompornya Lalu ini diangkat Selanjutnya Selanjutnya Di sini saya sudah siapkan daun pisang yang sudah dipotong dan sudah dilayukan di atas kompor Dan ada juga 7 buah pisang yang sudah dipotong miring atau serong Di sini saya menggunakan pisang kepok Olesi daun pisang dengan minyak sedikit Lalu masukkan adonan secukupnya ke atas daun pisang Lebarkan adonan atau pipihkan seperti ini Gunakan sendok plastik supaya adonannya nggak lengket Letakkan pisang di tengahnya Lalu tutup pisang dengan adonan Pastikan pisangnya tertutup dengan adonan Lalu bungkus adonannya dengan daun pisang Adonannya agak dipadatkan sedikit seperti ini Hasilnya seperti ini Ini disisihkan dulu Setelah adonan selesai semuanya dibungkus Ini siap untuk dikukus Masukkan adonan yang sudah dibungkus dengan daun pisang ke dalam kukusan yang sudah panas Gunakan api sedang cenderung kecil Lalu ini ditutup dan dikukus selama 35 menit Setelah 35 menit Ini sudah matang Angkat dan dinginkan Setelah itu siap untuk dihidangkan Ini dia Kue nagasari pandannya sudah jadi Kita buka bungkus daun pisangnya dulu Kue nagasari pandan ini sangat harum Untuk bagian dalamnya seperti ini Kelihatan ini warnanya cantik Bentuknya bagus Kue ini buatnya mudah Hasilnya secantik ini Ini mau saya potong dulu Kita lihat isi bagian dalamnya Bagian dalamnya itu sangat cantik Bisa dilihat Ini bagus banget Ngelihatnya aja sudah bikin selera ya Siapkan wadah Lalu masukkan 400 gram gula pasir ke dalam wadah 400 gram tepung tapioca 1 sendok teh garam 1 sendok teh garam 1100 ml santan Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata Dan sampai gula pasirnya larut Setelah adonannya tercampur rata Dan gula pasirnya larut Masukkan 1 sendok teh pasta pandan Dan 1,4 sendok teh pasta coklat Aduk kembali adonan sampai tercampur rata Untuk pasta coklatnya itu bisa di skip ya Itu hanya untuk campuran Supaya warnanya terlihat semakin bagus Dan hijaunya itu alami Selanjutnya Bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata Seperti ini Lalu sisihkan dulu Siapkan loyang Olesi loyang dengan minyak Untuk ukuran loyang ini Saya menggunakan ukuran 18 x 18 cm Ini bisa diganti menjadi ukuran 20 x 20 cm ya Masukkan loyang yang sudah dioles Dengan minyak ke dalam kukusan yang sudah panas Gunakan api sedang Lalu tuangkan adonan yang pertama Sebelum adonannya dituang Adonannya jangan lupa diaduk dulu Lalu ini ditutup Dan dikukus selama 5-8 menit Atau sampai bagian atasnya set Setelah 8 menit dikukus Bagian atasnya ini sudah set Tuangkan adonan yang kedua Atau lapisan yang kedua Jangan lupa diaduk dulu Lalu ini ditutup Dan dikukus kembali selama 8 menit Dengan api sedang Setelah 8 menit Tuangkan adonan yang ketiga Ini dituang secara berlapis Supaya bagian tengahnya itu Benar-benar matang sempurna Dan untuk lapisan ketiga ini Dikukus selama 25 menit Ini sudah 25 menit Kuenya ini sudah mateng Kalau bagian atasnya ada airnya Airnya itu bisa dibuang dulu Kemudian ini diangkat Diamkan kue beberapa saat Sampai kuenya benar-benar dingin Supaya kuenya lebih mudah dikeluarkan dari loyang Kemudian Siapkan 200 gram kelapa parut Tambahkan 1,4 sendok teh garam Lalu aduk sampai tercampur rata Kukus kelapa parut Dengan api sedang Selama 10 menit Supaya kelapa parut Tidak cepat basi Setelah 10 menit Ini diangkat Dan disisihkan dulu Ini kuenya sudah dingin Ini saya diamkan sekitar 3-4 jam Ini sudah benar-benar dingin ya Sisir bagian pinggiran loyang dengan spatula Lalu keluarkan kuenya dari loyang Kemudian potong kuenya Untuk ukurannya disesuaikan dengan selera masing-masing Supaya kuenya ini tidak lengket di pisau Pisaunya ini saya lapisi dengan plastik wrap Lalu saya olesi dengan minyak Selanjutnya Baluri kue dengan kelapa parut yang sudah dikukus Lakukan ke semua kue sampai semuanya selesai Setelah selesai Setelah selesai kuenya ini siap untuk dihidangkan Atau bisa juga untuk dijual Ini dia Kue ongol-ongol pandannya sudah jadi Hasilnya cantik banget Warnanya bagus Ini kenyal-kenyal Lentur Dan saat dimakan itu rasanya enak Manis Lembut Kenyal dan gurih Selamat menikmati